Sopir truk yang menjadi penyebab kecelakaan kereta api Sancaka di Ngawi, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Ngawi. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan di lokasi kecelakaan kereta api Sancaka di kilometer 512, stasiun Wali Kukun Desa Samirjo, Mantingan, Ngawi, Jawa Timur untuk memastikan penyebab kecelakaan. Dari hasil olah TKP dan juga keterangan sejumlah saksi, polisi akhirnya menetapkan sopir truk sebagai tersangka tunggal kecelakaan yang menewaskan masinis dan juga melukai asisten masinis Jumat malam lalu. Pelaku diketahui meninggalkan truknya dalam keadaan melintang di tengah rel dan juga mogok setelah menurunkan bantalan rel kereta untuk pembangunan rel ganda. Hasil tim penting api sementara itu diduga kecelakaan ini berawal dari mogoknya truk tronton di perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Ini adalah pelintasan bukan jalan umum dan akhirnya kereta menabrak tronton yang mogok melintang. Pengemudi truk sudah kita amankan dan saat ini sedang dalam pemeriksaan intensif oleh penyidik di Pores Ngawi.